Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon menyambangi daerah pemilihannya di Kelurahan Pisangan Timur, Kecabatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya mendatangi Sekolah Paut RW 08 Pisangan Timur, ia pun berjanji akan memediasi paut yang kekurangan fasilitas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masar sesidang DPR diisi oleh Anggota Komisi 6 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon dengan mengunjungi daerah pemilihannya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kali ini ia mendatangi fasilitas pendidikan anak usia dini yang kondisinya cukup memprihatinkan. Sondang mengatakan dirinya akan mengupayakan agar kualitas sekolah paut ini dapat lebih layak. Untuk itu dirinya akan menyampaikan kondisi ini kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau Sudin Pendidikan Jakarta Timur. Selain itu ia juga akan mengupayakan meminta BUMN-BUMN yang ada untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaannya kepada paut melatih ke-08 ini. Sebagai wakil rakyat dari Kota Madia, Jakarta Timur, tentu saja saya harus terus turun ke bawah melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat dan salah satunya di Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung ya, di RW 8, betul ya, Kelurahan RW 8. Nah di sini saya meninjau paut dan membutuhkan bantuan untuk sedikit apa ya, merenovasi agar fasilitas dalam belajar, mengajar untuk paut RW 08 ini bisa lebih layak dan lebih kondusif untuk anak-anak dan juga para guru-gurunya. Nanti kami dari DPR RI, saya khususnya dari anggota Komisi 6, akan meminta bantuan khususnya kepada mungkin nanti apakah dari Kementerian BUMN untuk menyalurkan beberapa CSR-nya supaya bagaimana ini bisa lebih baik. Jadi bagaimana apakah nanti dari Kementerian Pendidikan pun mungkin bisa atau yang dari mana nanti kita coba arahkan karena memang salah satu tugas fungsi anggota DPR RI adalah salah satunya adalah fungsi anggaran. Sementara Kepala Sekolah Paut Melati 08, Fitri Hendraningrum mengatakan, sekolahnya memang membutuhkan bantuan karena sekolah tersebut sempat rendam banjir sehingga beberapa fasilitasnya rusak. Kami mempunyai fasilitas yang tidak memungkinkan untuk anak-anak satu dari kondisi ruangan yang cukup panas, sama bangku-bangku semuanya fasilitas. Terlebih kemarin kami sedikit kena banjir, yang banjir hari minggu, malam minggu dan malam selasa itu cukup hebat dan mesin air apa semuanya udah banyak kerendam air gitu. Jadi kemarin melalui program yang ada dari Ibu Sondang, saya mencoba mengajukan semoga saya juga berharap ada bantuan dari DPR RI dan dari pihak sara semuanya. Sondang menambahkan kunjungannya tersebut sekaligus memberikan imbauan kepada warga di dapilnya agar waspada terhadap penyebaran wabah COVID-19 yang saat ini terjadi. Dari Jakarta, Amelinda Andrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan.